Kapolsek sepatan AKP Oki Bekti Wibowo dan anak buahnya Brigadir Ropi Jaya dirutin mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan bidang profesi dan pengamanan atau propam. Dari situ diketahui bahwa Oki dan Ropi dipastikan tidak terlibat dalam pengedaran. Mereka berdua hanya terbukti sebagai pengguna aktif narkoba. Kedati demikian, Zulpan belum mengetahui secara pasti berapa lama pimpinan dan anggota Polsek sepatan itu sudah mengkonsumsi barang haram tersebut. Ia hanya memastikan bahwa kepolisian sudah mengantongi bukti-bukti penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Oki. Diberitakan sebelumnya, Kapolsek sepatan AKP Oki Bekti ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ia diketahui menggunakan barang haram tersebut bersama anak buahnya yang bernama Brigadir Ropi Jaya diri. Keduanya pun dipastikan positif ampetamin dan metapetamin. Saat ini, Oki dan Robi sudah dicopot dari jabatannya untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Polda Metro Jaya lalu menunjuk AKP Suyadnoi yang sebelumnya menjabat wakap Polsek Karawaci menjadi kapolsek sepatan. Pte Ltd. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton